Jadi saya sudah, apa namanya, sudah ke beberapa orang tu ibu ya, mungkin yang terlambat, yang terlambat nih ya, sekarang malah ada prima ya, dokter Idayi itu mengeluarkan tabel grafik ini, Idayi itu lebih mudah ya. Nah, bagi yang belum, saya ulangi, ini adalah usia, ini adalah berat badan, usia 1 bulan, misalnya dia lahir 3 kilo, misalnya disini nih, harusnya dia, grafiknya ini, harusnya, ya, kalau dia bisa naik kelas lebih keren, ya, kalau bayi menyusui itu biasanya bisa dia naik, gini ya, nah naik, sampai 6 bulan sering kali melandai, ini yang tidak boleh, ya, jadi terus dia misalnya dia disini grafiknya ya terus begini, ya, terus begini minimal, gak boleh dia tetap begini atau balik, atau turun, ya, kapan dia tetap? kalau diare, kalau batuk pilek, kalau infeksi kencing, kalau demam tinggi satu minggu, itu bisa dia melandai, tapi kita harus balikin lagi, ya, jadi kalau anaknya tuh sakit, melandai nih, ini kita cari kenapa melandai, anaknya seger buger kok, ternyata kita hitungin asih perahnya gak cukup, asihnya, karena bayi kan 3-4 bulan udah mulai bolak-balik kan, jadi kalau ngitungnya tetap 600-600, padahal anaknya udah kesana-kesini, kurang, volumenya naikin, gitu ya, jadi kalau saya biasanya, kalau 3 bulan bekerja, itu minimal kira-kira perlunya 600, minimal, ini kira-kira, tapi sangat tergantung dari aktivitas bayi dan aktivitas menyusui bayinya cuma nanti cek-cek-cek, udah, gak cukup, kalau 6 bulan, eh, 6 kilo, 3 bulan, 600, gak cukup, mesti naik, gitu ya ya, ngitungnya gimana, 150 cc kali berat badan, kalau berat badannya 6 kilo, berarti 6 kali 150, berarti 900 kalau bekerja, kira-kira 2 per 3, ini hitungan sangat kasar, kalau kok gak naik, naikin aja 900 cc kok naik lagi, naikin, berarti apa, volumenya banyak, asihnya bisa encar, itu bisa banget ada yang asih sudah banyak banget, kok tetep ya bayinya kecil, karena kita tidak bisa menghitung kualitas, maksudnya melihat kualitas asih emaknya mana yang ibunya tinggi, itu gak bisa kita, yang jelas ini bayinya gendut, ini bayinya kurus, gitu ya, jadi, evaluasi berat badan, ini sangat penting, tinggi badan itu belakangan aja karena berat badan kalau melaju bener, itu gak mungkin tinggi badannya gak ngikut ya, gitu ya, kecuali pada MPAC, kalau ngasihnya cuma karbohidrat, gendut dia yang bikin tinggi apa? protein hewani, makanya kenapa kalau dokter-dokter itu selalu protein hewani yang disaranin karena itu yang bikin tinggi, bisa kan melebar, tapi kok gak tinggi ya protein hewaninya bawang putihnya aja lebih banyak dari salmonnya, sering itu kita lihat, dikit banget kasihnya, kadang-kadang cuma kaldu ya, oke, slide mbak, silahkan jadi, kalau dia begini, ya, gini nih, sekali lagi ya, berarti ada masalah, kita cari ya, dokter anak, isi tugasnya, tapi kalau ibu membantu dokter anak, itu pasti lebih ringan kerjaannya karena buat saya, kenapa saya seneng banget ngajarin gini, karena ibu pasti lebih tahu anaknya ya, kadang-kadang kita bisa miss ibunya yang dok, gak gini ya, gitu ya, kalau udah pernah kita ajarin tuh pasti ibu-ibu lebih tahu, gitu ya, oke, slide mbak, silahkan nah, jadi ini adalah contoh-contoh ya, yang kita anggap, kita ambil dari kamar praktek ada yang begini, bagus, eh setelah umur setahun, begini dia banyak ya, tumbuh gigi, 9-10 bulan, ngacet makannya, encerin lagi, gitu kan kalau encer itu biasanya volumenya banyak, tapi kalorinya kecil, kecuali susu susu kan dihitung, ya, 1 cc 1 kalori, ada yang susu begitu ada yang 1 cc 1,5 kalori, artinya semakin tinggi kalori susu, semakin gendut dia gitu ya, tapi kalau makanan rumah, itu sangat susah menghitung kalorinya ya, seringkali kalau untuk mengejar berat badan, seringkali kita sarankan makanan instan ya, kenapa makanan instan, kalau ngejar berat badan ya, bukan berat badan yang tidak ada masalah ngejar berat badan, makanan instan ada tempatnya untuk mengejar, kenapa? karena makanan instan itu diukur, kecil volumenya, tapi proteinnya diukur benar bagi orang tua yang mengejar berat badan, udah dikasih makan banyak, tetap aja berat badannya kecil, coba kasih makanan instan ya, pada bayi yang sudah makanan rumah, dikasih makanan instan, seringkali gak mau caranya gimana? saya seringkali nyobak-nyobak, makanan instannya pake aja nasinya lautnya bikinin, ya, saya sering begitu ya, jadi coba-coba, karena memang itu kalau udah kadung makanan rumah, gak mau makanan instan kalau udah kadung makanan instan, gak mau makanan rumah, bayi begitu biasanya ya, jadi kalau bisa lebih bagus variasikan aja, tergantung dari kebutuhan bayi ya, oke, slide mbak, silahkan ini yang saya tadi bahas, kalau dia baru mau mulai, ini salah satu pasien yang tetangga ya ini anaknya, ibunya career woman, jadi dia kerja dia gak mau botol, kebetulan, jadi omanya pake istilah sup asi ya, jadi sendoknya pake sendok sup, asinya bukan dibikin sup, enggak, asi perah ya, terus ini namanya Kay, ini adalah salah satu anak yang saya belajar banyak dari grandmanya ini, ini gak mau makan sama sekali tapi gendut ya, sampai sekarang udah umur 6 tahun baru mulai makan anaknya pinter gak? Pinter banget jadi artinya, artinya jangan menghalalkan hanya teteh-teteh-teteh gitu ya, saya sekarang udah waktunya bicara itu karena saya lihat kok masyarakat kayak terlalu menghalalkan itu sehingga banyak yang kecil-kecil banget datangnya kita juga jadi dalam hati sedih kenapa? karena menyusui itu harusnya bisa mencegah stunting kalau NPAC-nya setelah 6 bulan bener ya, gitu ya, jadi bener-bener dimantepin bahwa nutrisi itu tidak hanya asi ya, asi iya baru lahir dengan balik lagi ya berat badan harus baik, gitu ya coba di klik ini bisa keluar video gak ya nah, ini juga ini keponakan saya ya ini anaknya susah sekali minum susu susah makan susah sampai hari ini ya, jadi waktu maka, karena kita udah tahu dia berat badannya tidak naik 1 bulan, 1 kilo di awal kita udah tahu ini bakalan susah nih anak ya, jadi waktu dia usia 4-5 bulan kita udah mulai belajarin pakai asi perah, pakai sendok waktu dia makan, dia bisa ngejar ketinggalannya itu harapan kita karena ada beberapa bayi yang bisa begitu sampai 4 bulan pelan-pelan, begitu makan, dikasih makan 5 bulan langsung bagus dia ada yang begitu tapi keponakan saya ini sampai hari ini masih jelek ya, masih jelek tapi terpaksa dikejar pakai formula formulanya pakai high calorie buat saya yang penting ini keponakan loh ya jadi artinya saya gak mungkin tidak cari yang terbaik ya, keponakan ini cucu sih keponakan, mamahnya keponakan saya jadi, saya belajar dari dia nah, sekarang dia bisa melaju baik sekarang mulai umur 2 tahun yang penting 2 tahun jangan stunting ya, tapi dari kecil itu kita bisa prediksi ini bakalan susah nih anak karena berat badannya pelan sekali naiknya ya, oke slide mbak, silahkan maksudnya keterampilan motorik halus dan keterampilan koral motor itu sangat dibutuhkan pada saat anak mulai makan ini pertanyaannya Tia tadi ya 4 bulan atau 6 bulan? paling keren itu 6 bulan paling bagus itu 6 bulan 6 bulan itu anaknya udah siap makan pencernaannya sudah motorik kasarnya udah tegak kadang-kadang beberapa bayi ada yang sudah bisa duduk ya, beberapa bayi duduk itu kan biasanya 8 bulan tapi kok kita rajin banget ngelatih 4-5 bulan kadang-kadang ada yang bisa duduk 6 bulan ya, jadi makanya rajinin aja ngelatih stimulasi gerak ya banyakin tummy time itu dasarnya kalau dia doyan tummy time mudah-mudahan dia lebih cepat semua ya tapi ini ada WHO WHO itu kan badan dunia ya badan kesehatan dunia kalau AAP ini adalah asosiasi pediatrik di Amerika ya dia menganjurkan 6 bulan tapi ini negara-negara di Eropa mereka mulainya 17 minggu ya EPSGAN itu adalah asosiasi nutrisi gastro hepatologi di Eropa mereka MPAC-nya di 17 minggu kenapa kita menganut 6 bulan karena kita masuk negara berkembang negara berkembang itu ciri-cirinya satu penduduknya banyak angka kematiannya tinggi ya angka kematian anaknya tinggi angka kematian bayi tinggi maka pemberian asih eksklusif 6 bulan itu bisa mencegah kematian bayi itu ya kenapa kita menganut itu tapi kalau saya merasa ibu-ibu yang pernah atau datang ke kamar praktek di Citra atau Bunda Group saya anggap bukan dari negara berkembang ibu punya intelektual yang bagus ibu pasti hijennya bagus ibu kalau dibilangin diceritain pasti nyantol ya orang-orang yang educatif ya kalau saya bicara di Papua atau di di pelosok ya saya dulu di puskesmas pasir itu tidak mungkin saya menyarankan usia 6 bulan ke 4 bulan pakai MPAC kenapa? karena mereka sumber mata airnya itu masih banyak yang dari kali ya dimana hijen disitu jelek gitu ya jadi daripada dia meninggal karena penyakit lebih bagus kita kurang-kurang dikit gisinya tapi masih selamat tapi jangan sampai gisi buruk gak boleh tetel ya itu ya jadi kenapa kita mengandut negara kita 6 bulan gak mungkin kita bilang di social media mulai aja makan walaupun sekarang saya mulai seperti itu kenapa? karena saya bisa ngelayaninnya itu dikit ya yang berani ngomong itu sedikit sekali dokter anak yang berani ya saya kenapa merasa bertanggung jawab karena saya Satgas ASI itu 15 tahun artinya keberhasilan hari ini kita punya andil nah kita juga gak mau dong keberhasilan menyusui disertai ketingginya stunting gak mau banget itu jadi saya ikut merasa bertanggung jawab bahwa ini ASI terlalu populer nih ibu-ibu mesti ditambah pengetahuannya tentang MPAC jadi kita ASI melalui social media walaupun kita gak bisa putur rata gitu ya nah ibu-ibu yang datang ke sini mudah-mudahan kita lebih bisa layani individual jadi kenapa boleh 17 minggu pada prematur pada prematur itu tidak menganut 6 bulan usia koreksi tapi dia 17 minggu bahkan bisa 13 minggu lahirnya 28 minggu lahirnya cuma 7 bulan jadi waktu umur 6 bulan dia belum 6 bulan nah nanti dilihat tuh jadi hitungannya beda sekarang kita tidak bicara tentang prematur disini tapi tidak terkunci di 6 bulan gitu ya oke slide mbak silahkan nah kemudian bagian kita sarankan mulai di bawah 6 bulan ini kita evaluasi ya jadi kalau di bawah 3 bulan atau sorry di bawah 4 bulan nih ya di bawah 4 bulan berat badannya tadi tidak cukup di bawah 4 bulan tidak cukup pilihannya adalah susu formula karena MPAC tidak boleh gak bisa cerna dia ya boleh gak pakai asal screening asid donor juga tidak aman untuk HIV hepatitis B hepatitis C ya jadi jangan menerima asid donor kalau tidak di screening walaupun dari adik kandung sendiri ibu tidak tahu partner seksual adik kandung ya bukan saya ngomong ini nakut-takutin enggak kita sudah ada contoh ya jadi asid donor di bawah 4 bulan boleh asal di screening kemudian kalau di atas 4 bulan boleh kita menyarankan MPAC kalau ini secara motorik tadi tegak kepalanya kalau prematur itu kadang-kadang motorik gak cukup gak siap dia jadi terpaksa kita lanjutin secara psikologis anaknya pengen makan jadi paling gampang anak pengen makan disuapin kadang-kadang kalau kita mulai di bawah 6 bulan itu kita dapat ini psikologis pas banget kepengen makan dikasih biasanya dia jadi gampang tapi kepengen makan tapi masih asik eksklusif makanya saya selalu bilang kalau kepengen makan kasih aja asik terah kalau berat badannya cukup jadi kayak pura-pura makan kan sama mamahnya makan mampu begini bayinya kan kasih aja dia pakai sendok jadi keinginannya secara psikologis kita rawat sehingga saat 6 bulan dia mau makan gitu ya jadi ini adalah mana makanan yang kita pilih kalau kecil banget udah kasih aja formula formula asal jangan dikasih bayi baru lahir kayaknya sih gak apa-apa pokoknya di atas 2-3 bulan ususnya udah agak bagus sedikit tapi kalau 1 bulan kasih formula nah itu kita harapan kita ngegedein bayi yang sebentar lagi ada masalah nih tapi kan kita harus milih daripada bayinya gak tumbuh ya slide mbak silahkan nah ini tentang pemilihan MPAC kenapa bukan buah dan sayur ya jadi kalau umur 0-2 bulan sampai 5 bulan harapannya kecukupan nutrisi di AC itu cukup jadi ini biru tua semua ya tapi begitu masuk 6 bulan ke atas yang muda-muda ini ya itu adalah nutrisi yang kita harus cari di MPAC ya oke slide mbak silahkan apa yang kita cari di MPAC ini ya tadi saya bilang sama Tia 100% sat besi dan seng ini banget 100% hampir 100% ini ini dan ini itu di jaringnya di MPAC di AC sudah tidak cukup di AC itu kandungan sat besinya cuma 0,5 miligram di atas 6 bulan kebutuhan bayinya yang naik jadi 11 miligram di AC cuma ada 0,5 makanya dicari hampir 100% di MPAC karena itu pilihannya adalah makanan pendamping yang tinggi ini terutama bukan yang ini tidak penting ini kan protein jadi itu paling mencolok tingginya gitu ya jadi karena itu pilihan MPAC nya tidak buah sudah pasti sayur sat besinya tinggi gak tinggi sekali tapi susah diserap oleh pencernaan bayi karena itu dia tidak menjadi pilihan pertama bukan gak penting tidak dipilih pertama gitu ya apalagi kalau bayi-bayinya sudah mulai melandai berat badannya kejar cepat di protein hewani karena protein hewani itu bisa memenuhi protein ya di samping sat besi bisa memenuhi kebutuhan ini jadi dengan kita memilih hati ayam atau ikan atau daging sapi kita bisa memenuhi energi dan protein sehingga berat badannya yang tadinya melandai jadi naik tuh ya oke slide mbak silahkan jadi kelompok MPAC-nya adalah ini ya sat besi dan seng itu termasuk di mikronutrien ya dia butuhnya sedikit tapi penting sekali ya sat besi dan seng ini dua itu bisa dicari di protein hewani ya kelompok yang termasuk ini makronutrien yang besar ini adalah kelompok yang bisa menaikkan berat badan cepat jadi komposisi makanan yang dipilih harus di MPAC pertama sudah mencakup ini oke ya jadi ini kan pertanyaannya apa dok mulainya ini mana duluan bareng ya boleh gak satu persatu kalau kita mulai di usia empat bulan kita biasanya mulai menu tunggal boleh kenapa karena kita takut-takut pencernaannya sudah siap loh tapi kalau bayinya udah 6 bulan itu bayinya udah pasti siap kasih apa aja opor ayam aja bisa dia ya asal jangan opor ayam dipedes langsung mencet dia enggak tapi maksud saya basic dasarnya sama ya cuma teksturnya sesuaikan dengan kemampuan bayi gitu ya jadi dia harus mencakup ini saya lihat dari kamar praktek ya karena saya belajar dari pasien juga kenapa saya harus parenting kelas karena saya dapat ilmunya itu dari pasien-pasien ya di buku gak ada pasien yang ini kita sharing itu sharing beneran memang dari kamar praktek kok yang ini bagus ya baiknya belajar saya udah jadi dokter anak 20 tahun belajar MPAC 2007 baru mulai bener-bener mulai tadinya tuh asi aja terus asi sampai sekarang kan anak-anak yang saya gede yang saya rawat dari bayi itu udah ada yang arsitek kok itu arsiteknya kecil kok arsiteknya ini tinggi kok ada yang tinggi banget gitu kita dari belajar dari situ ya kita kebelakangin oh si ibu ini umur segini dia pake nih formula saya bukan berarti oh ibu satu tahun pake aja formula enggak kalau yang susah makan ya kalau susah makan udah setahun nih 7 kilo aduh itu tinggal setahun itu susah banget ada yang satu tahun disini aduh saya di kamar praktek banyak banget lahir 3 kilo 6 kilo cuma satu tahun pusing kemana saya teng-teng-teng gimana caranya mau enggak mau pake formula tapi kalau ibu-ibu disini bisa banget ideal gitu ya oke jadi protein lemah karbohidrat ya protein protein hewani beli aja makanan untuk bayi sama seperti ibu makan apa hari itu makan ikan kembung makan ikan kembung makan daging sapi makan daging sapi makan ayam makan ayam makan telur makan telur bagaimana dengan yang alergi ada disini yang alergi kalau alergi pengalaman dua yang dia harus tunda satu telur dua ikan laut sorry tiga sama susu sapi artinya butter itu belakangan ibu angkat tangan kenapa protein hewani ya protein hewani itu tidak hanya ikan protein hewani yang paling aman adalah daging sapi paling aman kalau yang makan pork gak ada disini itu boleh pokoknya binatang berkaki empat itu pengalaman saya itu yang saya lihat ya cuma daging sapi itu tidak menjadi favorit bayi kalau di awal-awal karena dia lebih pahit dan lebih lebih keras tapi bisa kita akal-akalin lembutin aja masak pakai press cooker ntar saring lagi kasihin bumbu enak bilang dia rasanya ya yang mereka paling suka itu sebetulnya ayam ya kalau pengalaman saya ikan itu ya kalau kita tunda-tunda gak suka dia bukan muntahnya karena alergi gak suka bayinya ya jadi bervariasi aja cepat aja kasih bervariasi gitu ya jangan walaupun daging sapi tinggi saat besi kita daging sapi aja terus gitu jadi gak mau yang lain